Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel Arsia Aquila ini teman-teman ada modem E5577 ini saya mau install WIPO E-Mode terus saya mau inject grad mode kemarin injectnya sebelumnya di WIPO E yang versi healing ini saya mau coba inject di WIPO E yang mode cuma bukan yang versi healing tapi ini sebelumnya sudah pakai firmware mode ya firmware yang kemarin sudah saya share ini sebelumnya WIPO E-Mode masih biasa ini versi yang lama sih belum yang mode ini saya mau install WIPO E yang mode ini buat teman-teman firmware yang versi mode ya jangan yang standar kemarin saya sudah share firmware yang ada di video saya sebelumnya itu bisa teman-teman download terus di install di modemnya oke ini sudah selesai install WIPO E-Mode ini juga kemarin saya sudah cobain di 5573 ini WIPO E bisa ini bisa dipakai cuma saya belum cobain inject dragnya ini buat teman-teman kalau habis install dia berhenti di logo welcome ini bisa di patin aja dulu modemnya terus dinyalain lagi selamat menikmati selamat menikmati ini saya mau coba inject drag cuma bukan di WIPO E yang healing kalau yang kemarin kan inject dragnya bedaknya di WPUI yang versi healing, ini versi yang mode cuma bukan yang healing. Ini tampilan WPUI mode-nya. Di sini juga bisa lock band, terus kita masuk ke setting system. Ini bisa ganti ini, terus bisa bebas baterai lewat WPUI. Ini juga ada pointing antena. Oke, kita masuk ke proses inject draft-nya. Ini kita buka WPUI Toolbox, terus klik the book. Lalu kita connecting ke WPUI Toolbox-nya. Ini masih pakai script yang kemarin ya, yang kemarin saya share, ada di video sebelumnya. Ini juga jika sudah, klik reset. Ini modem akan rebot, tunggu aja sampai nyala kembali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini modem udah nyala. Terus selanjutnya, buka putih. Ini masukin IP modem. Ini modem udah nyala. Terus selanjutnya... Di sini kita login, ini root, terus admin. Di sini masukin script kembali. Ini script-nya yang kemarin udah saya share di video sebelumnya. Ini udah selesai di script. little.net. Terus coba kita jalanin file inject-nya. di sini masukin IP modem. Oke, ini file inject-nya udah jalan. Modem udah berhasil di inject. Terus internet dikeluarin aja nggak apa-apa. Terus kita lihat tampilan WPUI-nya. Ini tampilan WPUI. Ini udah berhasil di inject. Tampilannya begini. kalau yang sebelumnya itu di inject drag. Di WPUI yang versi healing. di sini versi yang mood biasa. di sini. 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 terus dinyalain lagi, terus kita konekin ke laptop kembali, ini baru nyobain sih, sebelumnya belum di coba ini kita masuk lagi ke web UI nya, ini tampilan web UI mode yang sudah di inject draft disini gak jauh beda dengan yang sebelum di inject tadi, ini bisa lock band, terus di system setting juga ini bisa ganti ini, terus bisa bypass baterai disini, ini juga ada pointing antena ini saya kemarin cobain di E5573, itu bisa dipakai, cuma saya belum cobain inject drag nya di modem 5573 ini buat teman-teman yang mau pakai, silakan di download linknya di deskripsi, passwordnya ada di video ya jadi teman-teman yang mau dapetin password, tonton videonya sampai habis, jangan di skip-skip oke sampai disini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua terima kasih